Kita beralih ke kabar selanjutnya, Pemirsa, melalui program Jumper Berbagi Selama Bulan Suci Ramadhan, Bupati Hendisi Suwanto menyerahkan surat keputusan penetapan status untuk GTT dan PTT. Kali ini, penjerahan SK dilakukan di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Rabu Siang. Penjerahan SK, GTT, dan PTT kembali dilakukan oleh Bupati Jumper Hendisi Suwanto dalam program Jumper Berbagi di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Rabu Siang. Sebanyak lebih dari 100 GTT dan PTT yang berasal dari Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Pakusari menerima SK penetapan status di kantor desa setempat. Dalam sambutannya, Bupati Hendisi Suwanto mengapresiasi seluruh GTT dan PTT yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan ikhlas. Bupati Hendisi Suwanto menegaskan, SK penetapan status adalah hak GTT dan PTT yang harus mereka terima. Meski tidak berjanji, Bupati Hendisi Suwanto juga akan mengupayakan GTT dan PTT menerima tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Tangan saya dan teman-teman GTT-PTT, GTT-PTT ada 114 GTT-PTT yang sekarang ini kami bagikan SK GTT-PTT, memperbarui SK yang tahun kemarin, ini SK diperbarui setiap tahun ya, GTT-PTT. Dan ini ada jumlahnya ada 4.300 teman-teman GTT-PTT yang sudah kami berikan SK. Ini jumlah yang sangat besar sekali, dan ini komitmen Pemerintah Kapal Kegembar untuk memberikan SK kepada seluruh GTT-PTT. Tentunya SK itu juga kita imbangi dengan kekuatan anggaran yang ada. Karena kemarin tahun 2021-2022, cukup dua ribuan GTT-PTT sudah kami angkat lewat SK dan mudah-mudahan kami lihat kekuatan anggaran lagi, ini bisa dilanjutkan pada yang masih belum dapat SK kembali. Mudah-mudahan ini kita masih sedang menghitung, mudah-mudahan kita menghitung kalau ada THR-nya, kalau masih cukup anggarannya kita akan bagikan di akhir. Karena itu THR itu hak, teman-teman, sepanjang itu anggaran di putar sesuai. Sebanyak 4.300 GTT dan PTT telah diperbarui SK-nya oleh pemerintah Kabupaten Jombor pada tahun ini. Dari Arjasa, Tim Liputan, mengabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!